hai 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 teman-teman online selamat datang kembali di YouTube channelnya Vanessa Lasidara kali ini aku lagi mau unboxing paket kebetulan kemarin kan aku baru selesai beli meja rias dan di meja riasnya itu kacanya belum ada lampu jadi hari ini aku mau unboxing unboxing baring-baring yuk Oke jadi ini paketnya dia enggak terlalu besar juga ya dan tanpa berlama-lama Mari kita unboxing Oke tada akhirnya ini yang aku maksud adalah lampu untuk meja rias aku peti cerminnya ya dan Alhamdulillah packing-nya itu babel Arabnya tuh tebal banget jadi semoga ini tetap safety ya Oh iya bodyway aku boleh di toko apa FI girl kalau nggak salah Oh ya kalau untuk harganya aku bakal cantumin dan tokonya juga mau cantumin di sini dan untuk kalian yang mau beli juga bisa cek di description boxnya ya Oke kita lanjutkan dan ini tampilan dari lampu yang aku udah beli ya namanya itu apa sih vanity mirror like smith jiver and self Oke dan sekarang kita buka dulu ini tampilannya Bismillahirrahmanirrahim dan kurang lebih ini lampu ada sekitar 10 buah ya oke lampunya ini juga ada ini lemnya ya selama juga antruksi atau buku panduan gitu dan selainnya Oke kita lanjut jadi kita itu punya dua pilihan gitu mau tempel lampu ini pakai lem atau pakai yang ini Oke option pertama aku bakal coba dulu pakai ini kita tempelin di dinding oke jadi sama tinggal dimasukkan aja kayak gini ya Bismillah ini hasilnya dan menurut aku kurang nempel gitu jadi aku bakal pakai option yang kedua aja aku mau bakal nempel dia pakai double tv-nya visu tape visu tape double content visu tape yang ini aja biar biar dia lebih lebih melekat ya Oke tapi sebelumnya aku bakal bersih kaca dulu biar kalau tempel itu enak aja sebelumnya aku bakal pindahin ini dulu bentar kita pindahin dulu ya oke Hai dalam kita bersihkan oke jadi sekarang aku ambil double tip yang dikasih di dalam kotak yang sama tadi aku buka ini ya satu persatu gitu gitu dan selanjutnya aku mau tempelin di bawah lampunya tapi bentar gue encang-encang dulu kira-kira mau naruhnya tuh kayak gimana oke aku pasangin semua kesepuluh lampu itu dengan lem double tip biar lebih mudah untuk pemasangannya nanti di cermin Oh ya ini hal yang penting sesuai dengan petunjuk dari box jadi untuk kabel yang panjang itu kita pelintir-pelintirin atau kita masukkan ke dalam lampu itu untuk proses pemasangan sesuai selera kalian aja tapi disini aku mulai dari lampu yang paling ujung lanjut ke lampu yang keempat dan yang ketujuh kalian bisa lihat aku skip aja biar cepat ya Oh iya untuk kabel yang lebih itu kalian bisa pelintir atau lingkar di dalam lampunya biar enggak terlalu panjang dan rapi jadi caranya kalian bisa lihat untuk kabel yang lebih itu kalian masukin aja di dalam lampunya itu terus untuk sisi kabel keluar itu ada empat sisi jadi kalian bisa masukkan aja seperti yang kalian bisa lihat di video di atas oke tadaaa dan ini adalah hasil dari pemasangan lampu kalian bisa lihat ini bagus banget dan cahayanya itu terang tapi enggak bikin sakit mata gitu ya Oh ya by the way disini kalian bisa lihat ya aku maksudkan itu kalian harus lingkar lampunya kabel yang panjang tadi agar dia bisa rapi seperti yang kalian lihat di depan ini ya dalam satu kontak lampunya terdapat tempat tombol tombol yang pertama untuk mematikan dan menyalakan lampu ini tombol yang kedua untuk mengubah cahaya kebetulan di lampu ini ada tiga cahaya tombol yang ketiga untuk menurunkan cahaya dan tombol yang keempat untuk menaikkan cahaya lampu jadi kalian bisa lihat ini hasilnya bagus banget dan ini adalah akhir video dari video hari ini semoga bermanfaat untuk kalian yang lagi cari lampu untuk cermin rias kalian semoga ini bisa menjadi salah satu pilihan karena dengan harga yang gak terlalu mahal harga yang murah kalian bisa dapat kualitas lampu yang bagus untuk ini kalau berlanjut kalian bisa cek di description box dan alhamdulillah banget salah satu keinginan aku udah tercapai dan untuk kalian yang punya keinginan yakin dan percayalah apapun keinginan kalian jika kalian berusaha berdoa insyaallah pasti bakal terlalu sampai jumpa di video selanjutnya bye bye oh iya jangan lupa klik tombol subscribe like video ini dan share ke channel kalian ya ok bye selamat menikmati